Kegum karena masih menemukan orang jujur di zaman sulit seperti ini. Seperti inilah yang dirasakan oleh Houtman Paris. Ya, hal ini terjadi ketika Houtman Paris Sotapea tidak pernah menyangka dompetnya yang jatuh di sebuah tempat di mall akan dikembalikan oleh seorang cleaning service bernama Eddie Sanjaya. Sebagai rasa terima kasihnya, pengacara kondang itu pun juga memberikan sejumlah uang dalam amplop tebal yang awalnya ditolak oleh Eddie. Tak pelak, Houtman pun menunjukkan rasa kagumnya atas kejujuran dan ketulusan sang cleaning service. Namun benarkah alasan Eddie mengembalikan dompet Houtman lantaran teringat pesan orang tuanya untuk selalu jujur. Di balik kisah mengharulkan Eddie Sanjaya yang mengembalikan dompet Houtman Paris padahal di dalamnya berisi uang sejumlah 70 juta rupiah. Seperti apakah kisah perjuangan hidup Eddie Sanjaya tinggal di Jakarta bersama istri yang tengah hamil dan tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Benarkah kejujuran adalah sebuah moral yang sangat dijunjung oleh cleaning service walaupun ia hidup dalam keterbatasan di ibu kota. Sementara itu, sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Houtman Paris bersama sahabatnya menawarkan Eddie Sanjaya untuk bekerja di kantor miliknya. Andai suatu saat Eddie memerlukan pekerjaan yang ditawarkan itu, Houtman pun berjanji akan langsung menerimanya. Bagaimanakah sikap Eddie mendapat tawaran pekerjaan itu? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Houtman Paris Sutapea tidak menyangka dompet miliknya yang jatuh di depan sebuah mall berisi kurang lebih 70 juta rupiah dikembalikan oleh seorang cleaning service bernama Eddie Sanjaya. Berasa terpukau dengan kejujuran Eddie, Houtman pun memberikan uang terima kasih yang di awal sempat ditolaknya. Tak pelat, pengacara kondang itu pun juga mengungkapkan rasa kagumnya atas kejujuran dan juga ketulusan dari cleaning service tersebut. Berapa jumlah uang dalam amplop tebal yang diberikan Houtman kepada Eddie? Mas, tapi kan istri lagi mau lahiran kan? Mas, ini kali satu, dua, 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 tiga, empat, lima, enam, berarti enam puluh enam juta. Hanya sing dollarnya. Sama US-nya ya 70 juta lebih. Kalau kita kasih ke orang jangan sebut jumlahnya dong, itu namanya pamer ya. Awal pulang puasa ini jawali dengan saya menemukan manusia dewa namanya Eddie Sanjaya yang menemukan tompat saya uangnya hampir 80 juta di dalam tapi dikembalikan secara sukarela. Saya kasih duit pun dia nggak mau terima. Jarang-jarang ada manusia seperti ini. Di hadiahi uang segepok oleh Houtman Paris, Eddie Sanjaya pun tidak berkata-kata. Eddie yang telah bekerja sebagai cleaning service selama delapan tahun di mal di kawasan kelapa gading itu pun juga tampak terharu. Ketika menerima uang, hasil dari kejujurannya untuk mengembalikan dompet. Bagi Houtman, sangat sulit untuk menemukan orang jujur seperti Eddie di jaman seperti ini. Namun, kisah sel dompet Houtman yang terjatuh juga menarik perhatian. Pengacara bergaya esentrik itu mengaku memang selalu membawa uang cash hingga jutaan rupiah ditambah lagi uang lembaran dolar Singapura dan dolar Amerika yang membuat dompetnya terlihat tebal. Payaan elektronik, jadi ada sampai 6 ribu Sing dolar yang seribu dolar. Berarti kan 66 juta. Ada lagi yang selalu begitu saya ada US dan ada rupiah. Karena saya kan perlu cash setiap bergerak tiap hari gitu loh. Orangnya gue gapek banget. Makanya saya selalu bad with cash. 8 tahun ya? 8 tahun ya? 8 tahun ya? 8 tahun ya? Sambil menangis terharu, Eddie Sanjaya pun juga mengungkapkan alasan mengapa ia mengembalikan dompet yang ditemukannya. Bersikap jujur dalam bekerja memang menjadi pesan yang selalu diingat dari kedua orang tuanya. Karenanya ia pun ikhlas mengembalikan dompet Houtman yang jatuh dan sempat menolak ketika akan diberi hadiah uang. Lu kalau kau isi 170 juta dibalikin ga? Perbuatan baik selalu menghasilkan hal yang baik. Bagus banget dong. Karena di Indonesia, di dunia, perlukan orang-orang seperti itu. Yang saling bantu-membantu orang-orang humanis. Yang memang mungkin sudah dikirim Tuhan, diciptakan Tuhan untuk membantu sesama. Karena sebaik-baik manusia ya yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Justru hal-hal yang positif seperti ini yang harus terus disebarkan. Apapun itu, berbuat, ya jangankan buat orang lain. Kita juga harus berbuat baik untuk diri kita sendiri. Itu yang dibilang rejeki nomplok, mungkin ketibaan bintang atau kejatuhan bulan. Kalau kata orang-orang sekarang sih, itu memang sesuatu yang luar biasa. Memang sesuatu yang gak pernah bisa kita duga dan tidak pernah bisa kita kira-kira. Rejeki itu semuanya berasal dari Allah SWT lah yang mungkin disampaikannya melalui perantara. Mungkin salah satunya yaitu Bapak yang tadi itu. Hidup di Jakarta sebagai cleaning service, Edi Sanjaya harus berjuang keras bersama istri yang kini tengah hamil tiga bulan. Meski hidup dalam kondisi sederhana di sebuah rumah kontrakan, benarkah sang cleaning service juga menjunjung tinggi nilai kejujuran di dalam hidupnya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens. Tiga kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bekerja sebagai cleaning service di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Edi Sanjaya harus berjuang keras bersama seorang anak dan istri yang kini tengah hamil tiga bulan. Usai bekerja, Edi mengaku membantu istrinya di rumah untuk menjaga anak sulungnya, serta berjualan berbagai macam makanan dan juga mainan demi menambah pemasukan keluarga. Lantas, seperti apa perjuangan Edi untuk bertahan hidup di ibu kota? Kalau saya mau interaksi sama istri, anak satu yang di dalam perut, masih di dalam perut tiga bulan usianya. Menikah dari 2020, 2019. Kalau seharian di rumah saya kayak dagang kecil-kecilan, sama ngurusin anak juga sih. Di rumah kontrakannya yang begitu sederhana, Edi pun menunjukkan keranjang yang berisi beberapa makanan dan juga mainan yang biasa ia jual kepada tetangga sekitar rumahnya. Rezeki yang tidak disangka-sangka datang dari Hotman Paris memang tidak pernah dibayangkannya. Ia dan sang istri pun juga berniat untuk menggunakan uang tersebut untuk biaya persalinan dan juga keperluan sehari-hari lainnya. Benarkah sang cleaning service selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hidupnya, sehingga rezeki pun bisa datang tanpa pernah disangka-sangka. Kalau kerja saya bisa ngendel dagang. Dagang kayak semacam mainan, mainan seperti kayak gini sih. Makan makanan? Iya, makan makanan. Istri gak nyangka juga sih sampai viralnya kayak gini. Alhamdulillah kalau emang rezeki, kejujuran itu lebih penting. Nomor satu, Alhamdulillah sih berkat orang tua. Banyak terima kasih. Udah memimbing saya untuk saat ini. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, bukan hanya segepok uang yang diberikan Hotman kepada Edi Sanjaya. Namun, Hotman dan sahabatnya juga menawarkan Edi pekerjaan andai suatu waktu diperlukan. Lalu, bagaimanakah sikap Edi menerima tawaran tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terkesima dengan kejujuran Edi Sanjaya mengembalikan dompet berisi uang 70 juta rupiah. Hotman Paris dan sahabatnya juga menawarkan Edi pekerjaan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Andai suatu saat diperlukan. Edi pun bisa melamar kapanpun dan pengacara kondang itu pun juga berjanji akan langsung menerimanya. Soal jabatan apa yang akan diberikan kepada Edi, Hotman pun juga menjanjikan pekerjaan yang lebih tinggi, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Lalu, bagaimanakah sikap Edi menerima tawaran tersebut? Jadi impian semua pengusaha itu ingin punya karyawan yang jujur, tujuannya untuk mendularkan ke teman-temannya. Itu impian seluruh pengusaha pastinya. Terus setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya gak etis ya. Orang udah kerja di tempat lain, terus kita rekrut kan kayak hijack, jadi saya rasa gak etis. Ya, kan saya udah ada nomornya ya Pak ya. Kapanpun mau join ikut saya, mau di Bali, mau di Pekanbaru, mau di Medan, mau di Surabaya, mau di Jakarta, pasti saya terima. Kan dia sekarang kerja cleaning service, kita kan pasti liat kan skill dia itu sebenernya apa. Kalau memang skillnya cleaning service, ya kita tingkatkan, mungkin bisa jadi sole advisor. Kalau skillnya di tempat lain kan, right man di tempat yang benar. Jadi kita liat lah ke depannya gimana. Tapi kan dia punya modal satu, jujur. Saya tuh pengen liat kayak seandainya banyak orang seperti ini di Indonesia ya. Itu kita kayak di negeri di negeri sakuran, negeri Jepang. Di Jepang itu orang kehilangan dompet itu 80% Bali. Ucapan selamat berbulan puasa dari Hotman dan Andrew kepada semua teman-teman kema. Hukumat Muslim, hukumat Islam dan hari baik ini adalah inilah awal bulan puasa ini. Diawali dengan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Edison Joy ini. Kayaknya ini bulan puasa bagi dia bakal bahagia. Baik sih Pak Hotman orangnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!